ini teman-teman bisa lihat di chat nah untuk di website itu teman-teman bisa lihat mulai company profile seperti apa terus kita juga posting ke job opening yang sekarang yang lagi available atau apa aja untuk kalau Gleams hub itu apa namanya ditentukan sama manajemen Gleamsnya untuk hub-hubnya atau ditentukan sama resource kalau misalnya banyak resource dari satu daerah akan ada hub apa kayak gitu atau ditentukan manajemen oke dari sebentar ya dari Bang Andi atau Paylanetel Dita ada mau ini gak ada mau coba bantu ya ya aku jawab ya mas jadi sebenarnya kenapa kita buat talent hub itu ada karena lebih ke geografisnya mas keuntungan geografisnya antara Batam dan Singapura yang cuma kayak 45 menit sampai satu jam aja jadi itu kenapa dibuat talent hub hubnya di Batam jadi sebenarnya hub itu adalah untuk menyeberangkan orang-orang yang ada di seluruh Indonesia terhadap company yang ada di Singapura kenapa harus di Batam kadang mungkin ada yang totally boleh remote tapi misalnya untuk leselah kalau misalnya baru onboarding pertama dua atau sebulan dua bulan pertama biasanya kan sering team meeting tuh nah mereka team meeting itulah yang ada di pergi ke team meeting itulah yang kita buat bisa traveling ke Singapura lebih ke lebih karena lebih karena geografis dan ya biasanya sih kalau mayoritas semua talent-talent kita itu join di talent hub yang ada di Batam tapi gak menurut kemungkinan karena nanti kan bahkan didiscuss tuh memang ada beberapa casing gak terlalu banyak ada beberapa yang company-nya memperbolehkan mereka kerja dari mana aja gitu berarti kondisional memang dari company-nya sendiri ya berarti mas ya ya biasanya kondisional gitu tapi memang so far mayoritas memang mereka apa namanya menempatkan karya-karya di talent hub gitu sebenarnya ada ada point plusnya juga sih kenapa di talent hub di Batam karena kalau di talent hub di Batam itu kan kita ada team team internal yang benar-benar kayak memberikan service nih ke apa namanya ke employee gitu nah which is ya mereka disana ada yang taking care gitu biasanya kalau yang remote kita biasanya kan komunikasi cuma by by WA by WhatsApp dan kita gak kayak ketemu directly gitu loh pasti kan beda kan apa namanya sense-nya gitu misalnya kayak kita mau ketemu sama orang HR kita mau ketemu sama orang finance kalau cuma baca lepon kan rasanya gimana gitu kayak berasa gak kerja gitu kayak kurang formal aja kurang formal gitu dan biasanya nanti saya akan jelasin juga jadi kalau terangkap itu banyak sih point plus lainnya misalnya kayak kita masih bisa ketemu sama komunitas yang lain temen-temen yang lain dan kita biasanya ada kayak kegiatan gitu yang kita disini yang munggu-munggu barang itu sih yang bikin beda nantinya kalau ada yang dari rumah sama yang di talent hub yang di Batam kalau gitu saya nanya lagi deh boleh 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 seru nih seru daripada apa namanya kan kemarin saya baca nih perbedaan antara headhunter sama headhunter dan outsourcing itu kan skema ininya beda kan skema fee untuk perusahaannya beda gitu nah apakah kita nanti akan di pay payrollnya dari glint atau payrollnya langsung dari company yang mau bantu jawab siapa bakal kita kebetulan kebetulan Tio itu community manager yang terkait community di saman Tio jadi gini mas kebetulan kita itu adalah headhunting company dan bisa bilang dikatakan talent hub itu secara kerangka menyerupai menyerupai outsourcing mas tapi kita itu tidak sama sekali mengambil gaji dari karyawan tidak makan berapa persen dari karyawan itu karena sebenarnya pas ketika antara karyawan calon karyawan ini calon karyawan dengan talent udah ketemu udah match udah match itu nanti ada namanya placement fee jadi kita dapat untuk si glint dapat untung dari mana dari placement fee nah kan perbulannya kan kita kan menyediain mas fasilitas nih internet contohnya payroll admin jasanya mas Tio untuk taking care semuanya gitu dan beberapa fasilitas lagi seperti kayak olahraga bareng komunitas bareng yang itu nanti ada uang administratifnya mas perbulan kebayang sih mas kebayang jadi jadi dari jadi urusannya itu bisnis to bisnisnya antara B2B antara company to company gak sama kaliannya mas oke berarti B2B ya ya bener jadi seperti yang udah Bang Andi bilang jadi untuk semua biaya itu kita gak bakalan kenakan ke karyawan jadi karyawan ya memang apa yang mereka dapat itu sesuai dengan yang di letter of agreement atau di employment contract gitu untuk B2B lainnya itu kita gak bakalan apa namanya charge ke employee karena kita directnya itu urusannya langsung ke company-nya gitu itu gak karena gak ada biaya-biaya misalnya employer bayar ke glis gak kita langsung ke company-nya gitu kita memang punya responsible untuk taking care untuk employee-employee-nya paling 2000 mas kalau misalnya kita udah saling kenal setiap sore 2000 2000 pertama gorengan udah gitu aja tiap sore itu mas kalau lagi normal ya kita kayak beli gorengan itu kan kita ada 500 orang jadi kita satu gedung itu kita ada 3 gedung nah satu gedung itu kayak beli gorengan kayak beli dalam karung gitu loh banyak banget gak sama abang-abangnya aja gitu sekali sama abang-abangnya juga ayo apalagi yang yang terlintas anything yang selama ini dipikirin terus belum terjawab feel free aja sampai itu tio itu materimu kan nanti mau jelasin tentang kantor kan iya nanti saya bakal jelasin gimana sih kayak kehidupan di apa namanya di talent hub gitu biar teman-teman dapat gambaran juga gitu apa sih yang bikin beda kerja di rumah dengan di talent hub gitu oh iya talent hub ini co-working ya bukan kayak mess mess gitu ya co-working mas bukan bisa dibilang co-working space ada rencananya sih kemarin mau bangun si untuk messnya gitu tapi itu master plan tahun lalu dan gak tau ya eskosinya kapan oke nyangka panjang mungkin kalau satu lombok rame itu kan lombok developer 800 orang tuh kalau misalnya ada ada 50 orang aja udah minta asrama aja sama minta sama gubernur di Batam asrama digitalnya perlu kita ini bikin sebanyak-banyaknya yang dari lombok tapi itu artinya berarti teman-teman semua harus pindah ke Batam dulu jangan lupa pakai jasa talent hub ya oh iya mau tanya nih selama glens berjalan itu apakah pernah ada karyawan apa nih itu orang-orang yang direkrut dari talent sahamnya glens permanently moving to singapore gitu atau mungkin ke negara lain yang jadi partner ada mas ada tapi itu itu sangat rare sekali jadi kebetulan dia indra afon itu apa ya irp juga kalau gak salah ada indra namanya mas indra dia tuh dari afon afon ke company-nya namanya afon dulu dia under kita sekarang ini dari under singapore itu kalau dari sisi misal kayak perizinan kerja kayak visa kerjanya itu apakah di handle sama si perusahaan atau dari glens sendiri ada menyediakan kebetulan mas yang saya sampaikan ini adalah mereka yang badannya secara secara hukum di karyawan orang singapore directly tapi badannya masih remote mas karena kalau misalnya keuntungannya itu mas kalau misalnya misalnya di singapore dapat 5 ribu contohnya ya contohnya 5 ribu dolar untuk hidup 2 ribu untuk pajak 500 untuk titik sama kalau misalnya di Indonesia sama 3 ribu sama nilainya jadi mereka lebih memilih yaudah gue living Indonesia aja gitu walaupun tapi capeknya dan keluarga gue masih disini gitu contohnya seperti itu dia ada beberapa pertimbangan jadi yaudah gue dibatam aja deh gitu oh i see i see per tiap dua minggu per minggu atau setiap momennya dibutuhkan kontor dia orang dia adalah karyawan dari singapore company directly oke i see berarti kalau dari ini dari regulasi pemerintah yang dia itu pindah-pindah misal dua minggu di atau beberapa hari di singapore atau beberapa minggu di singapore kemudian balik lagi ke Indonesia itu gak masalah ya kalau dari sisi regulasi kerja gitu kalau pada kasus yang sudah ada mereka itu ke sana bisa dibilang kita satu kita bisa backup ada surat izin namanya karena kita kan kenapa di batam juga itu sebenarnya itu antara Indonesia dan Singapura glens itu glens talent hub itu dulu didirikan karena Jokowi bilang bisa loh pakai jasa orang Indonesia gitu loh mas Jokowi bilang yaudah terus dilakukan eksekusi dan lokasinya di batam jadi sebenarnya ini bilateral antara negara nanti di seminar kita sampaikan bahwa apa sih yang kenapa fondasinya ini sangat kuat kita tuh dari 5 orang sampai sekarang itu 500 orang dan kita tuh hanya beberapa hanya beberapa kuartal aja yang rugi dan sisanya udah gak pernah lagi minus jadi bukan kita berdiri bukan berdasarkan startup tapi fondasinya kuat gitu loh mas finance-nya kuat jadi tidak hanya bakar duit saja karena di glens kurang sama konsep bakar duit will other skills Devin untuk ke depannya ada ke depannya ada jadi kita tuh satu angkatan itu mau buat kita baru tiga sekarang kita mau buat tujuh satu angkatan itu jadi kayak kalau misalnya dari startup itu kan butuh tujuh posisi front-end back-end mobile terus ada product manager QA product manager QA satu lagi UIUX jadi kira-kira ada tujuh gitu loh mas nah kalau sekarang kalau sekarang itu fokus sama yang ada demand-nya dulu mas yang ada demand-nya dulu percuma kalau saya ngajarin kamu tapi kamu gak kerja jadi gak kerja sama saya gitu loh sama company kita jadi pada intinya benchmark-nya glens ini atau KPI-nya itu gak cuman gak cuman ini mas gak cuman lulus tapi kerja gitu kalau untuk java flutter tidak dalam waktu dekat kita baca demand yang ada di Singapura masih di javascript untuk tahun ini flutter mulai ada demand-nya flutter lebih ada kemungkinan sih ada yang mau tanya Mbak Felani mumpung Mbak Felani masih ada di sini untuk persiapan interview-nya Mas Davin boleh cerita dong sampai mana hiring prosesnya sekarang oh reschedule technical interview on Friday 26 tadi sebenarnya mau nanya tentang ini sih yang personal branding di social media itu terutama yang related ke link-in tadi nah kalau tadi kan sebagai pembahasannya itu tentang what we need to add di link-in nah hal-hal yang gak apa deh yang harusnya kita hindarin atau gak perlu kita tambahkan di link-in itu apa aja sih sebenarnya nah kalau dari saya ilmunya gak sampai ke Dita sih Dita itu kemarin dia udah sampai di undang link-in Singapura untuk untuk presentasikan yang seperti ini nah kalau misalnya dari do and done nya mas kalau misalnya yang nih kalau misalnya tentang about itu kamu boleh ngambil perspektif orang pertama atau orang ketiga Billy is the business lead of talent hub for glints boleh banget nih seperti ini yang harus dilakukan itu adalah pada kalau misalnya nih mas kalau misalnya kita lihat teman-teman yang ada di sini itu sebenarnya mereka tuh impressionnya sangat besar mas nah mas mas pernah lihat gak kalau misalnya teman-teman di dalam seseorang posting seseorang lagi di dalamnya dan dia kalau misalnya posting selalu posting seseorang lagi di dalamnya atau mention orangnya nah jadi kuncinya kita tuh harus sering melakukan sesuatu yang seperti itu jadi teman-teman yang di tag di dalam timeline kita kita tuh masuk ke dalam timeline mereka jadi kenapa untuk mencari exposure itu link-in itu kuncinya seperti itu jadi misalnya kalau sekarang itu lagi zamannya anak-anak UX tampilin di pasang screen capture atau screen video recording dan lagi kerjanya di link-in dan mention mentornya mention siapa aja gitu mention siapa yang bantu itu adalah fungsinya untuk meningkatkan exposure yang ada ini kalau misalnya kita udah saling bekerja boleh banget eh boleh gak ya aku minta di-endorse tentang aku dan kemampuan aku selama bekerja bareng sama kamu boleh banget minta disini 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 ada kita ada tadi ada saya taruh 4 link-in interviewer kita speaker kita nanti boleh dilihat di link dan oke mas pertanyaannya mas kalau ini kan ada di link-in itu kan ada skill and endorsement kalau kita saling endorse request sama teman-teman di komunitas untuk saling endorse itu beneran mas gimana kalau misalnya kalau misalnya 1-2 oke mas tapi kalau jangan kalau kalau bisa sih mas dari teman kerja sih mas teman project kalau teman komunitas mungkin kurang worth it teman project teman profesional sih mas sama misalkan kalau kayak misalnya ada project freelance yang pernah dilakuin dan itu dilakuin sama sesama teman dari even from different companies atau even from different background itu juga bisa berguna banget untuk bisa saling rekomen giving recommendations selanjutnya ada lagi nih apa itu untuk CV yang baru lulus ntar saya panjang sekali kirim di kolom komentar untuk CV yang baru lulus S1 dan belum ada pengalaman kerja semua perusahaan itu kan tadi dibilang dimasukin pengalaman internship yang pengen saya tanyakan pengalaman internship yang menarik buat perusahaan yang seperti apa monggo Mbak Felani saya sudah lama tidak interview orang oke disini saya bantu jawab ya pertanyaan dari ini pertanyaan dari Mas Ilham ya oke jadi tadi kalau tadi Mas Ilham merhatiin waktu saya ngasih penjelasan ada salah satu yang saya ngasih profile tentang dari namanya Agri Rawan dia Junior Mobile Engineer dia itu salah satu juga produk dari Dream Academy dia React Native dan dia itu sama seperti Mas Ilham jadi dari pertanyaan Mas Ilham jadi dia baru lulus even Agri ini belum punya pengalaman internship sama sekali seperti itu nah apa sih yang bisa dimasukin ke dalam itu nah ketika kita lulus S1 dan misalkan kita diuntungkan dengan posisi kita yang berasal dari keluaran jurusan IT dan sejenisnya itu kan biasanya kita ketika membuat skripsi atau proyek akhir kan pasti membuat programming kan yang buat coding seperti itu nah coding itu tuh bisa dijadikan salah satu bentuk proyek yang dikerjakan oleh teman-teman sekalian jadi bisa dijelaskan bahwa bentuk proyeknya itu seperti apa toolsnya dipakai itu apa dan itu kegunaannya buat apa seperti itu lalu misalkan nih kayak intensif-intensif yang menarik itu seperti apa intensif yang menarik itu seperti kadangkan intensif itu konsepnya adalah belajar ya kan nah ketika kita belajar itu kita pasti akan mendapatkan informasi-informasi kayak company ini kita jelaskan bahwa company ini bergerak di bidang apa kemudian itu hal pertama kemudian yang kedua ketika kita intensif dalam situ kita bekerja menggunakan take tools apa atau kita diajarin take tools apa yang sesuai dengan company itu yang lagi gunain nah setelah itu kemudian salah dibawahnya lagi bentuk-bentuk program atau proyek yang mungkin kita nggak langsung tujun dalam codingnya tetapi kita seperti ikut dalam kayak kita ikut melihat bagaimana sih proses-proses codingannya dan bagaimana mereka bisa para yang full time itu bisa membuat sehingga codingnya itu bisa berjalan dengan baik seperti itu jadi ada ada tahap-tahapnya untuk ketika penjelasan untuk supaya intensif itu bisa menarik di mata kita seperti itu ya untuk visi free jadi kayak untuk visi free itu seperti itu jadi dijelasinnya bertahap pertama company profile-nya seperti apa lalu yang kedua take tools yang digunakan oleh company itu apa yang ketiga proyek apa aja yang udah dilakuin dan yang keempat apa saja yang dibajari selama intensif itu yang di dalam company tersebut seperti itu Mas Ilham Mas Ilham kalau misalnya butuh konsultasi directly boleh langsung ke Mbak Vela nih call dia loh gak apa-apa walaupun belum kerja persiapan nanti jadi selesai kuliah langsung bisa sesuai standar gitu ya untuk selanjutnya ada titipan pertanyaan nih Bang dari grup Lombok Dep apa tuh tips untuk pihak yang meluancari ada gak ya ada dong kalau saya ada pertanyaan yang paling krusial itu kalau misalnya itu siapapun aja Mas kalau kamu jangan pernah percaya jangan pernah percaya sama hati nurani kalau hire orang jangan pernah percaya nah tapi yang harus percaya itu kayak kamu buat data buat form nya itu jadi ada ada dua orang yang selalu yang saya hire dan dia sampai sekarang perform ada dua kriteria yang kalau misalnya dia jawab itu pasti saya hire terus orang seperti itu dengan jawaban yang sama jadi pertama dari semua pertanyaan bahasa-bahasi yang ada di CV-nya saya tuh paling suka nanya ini mas why I should hire you kenapa saya harus hire kamu satu kalau dia jawab integrity please hire integritas please hire kalau masalah orang masalah hire berarti orang di sini pakai jawaban itu untuk interview di luar dengan sengaja tapi kalau misalnya untuk antara interviewer antara yang mewancarai kalau saya kenapa saya paling suka hire orang itu kalau dia bilang integritas dan yang kedua itu adalah kejujuran saya ada hire dua orang ini dua orang ini pasti perform terus pasti perform terus dan ini adalah orang yang tidak pernah salah kalau di hire yang ketiga itu saya ada orang yang 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 kalau menurut aku satu lagi itu si Irhas itu ada talent manager timnya si si Kak Velani itu dia dia kalau 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 dia dalam menjawab itu ada juga kriteria lain nah berarti dia ada tiga dia itu yang orang yang menikmati namanya proses ini tiga orang ini kalau di hire kalau misalnya sungguh-sungguh kalau itu jawaban dari mulut mereka pasti kamu nggak salah hire orang aku sampai selesai jauh ini dalam dua setengah tahun kerja di Inggrins udah hire 60 orang untuk 60 orang untuk mendapatkan kerja itu itu baru di luar Glins Academy itu rata-rata mereka kalau misalnya jawab ini saya nggak pernah salah saya nggak pernah salah sampai sekarang yang ketiga itu orang-orang yang menikmati proses mas iya kenapa kenapa orang sebelum jadi manager pasti ke operasional dulu ke operationsnya dulu operations system jadi orang-orang yang tahu step-stepnya itu loh tahu step-stepnya jadi saya nggak bisa tiba-tiba jadi manager nih pasti saya harus di dari bawah nah orang yang tahu proses itu itu orang nggak pernah salah satu lagi pertanyaan paling menjebak ketika non-technical interview bagaimana menjawab terutama yang related sama company culture kalau Mbak Velani ini gimana Mbak pertanyaan paling menjebak ini pertanyaan psikologi-psikologi kita nggak terlalu psikologi ya company kita ya kita lebih ke nyari siapa diri kita yang nggak lebih psikologi jadi biasanya kalau company culture itu lebih kayak gini kayak biasanya kan mostly clients from green itu kan startup company so startup company requires a present that kalian harus lebih dynamic gitu jadi dalam konteks yang kayak misalkan ketika kita bekerja pasti ada beberapa SOP-SOP yang sedikit berubah atau misalkan projek-projek tertentu yang ternyata membutuhkan upgrade di tengah-tengah jalan ketika sesuatu sudah berjalan seperti itu kan nah jadi ketika kita dalam satu interview dan kita ditanyakan tentang non-technical interview bagaimana menjawabnya kita busa untuk seperti yang saya bilang kita pertama-tama itu yang benar-benar harus cari tahu dulu company ini bergerak di bidang apa itu yang pertama kemudian yang kedua alangkah baiknya melalui ring-in kita cari nih employee-employeesnya gitu jadi bukan untuk mengekipoin tapi lebih ke melihat oh mereka ini benar-benar orang-orang yang di-hire yang untuk supaya company-nya bisa mengarah ke benar-benar corporate yang tinggi atau yang seperti tipikal yang fun working environment nah itu juga harus dilihat seperti itu nah kemudian yang ketiga kita harus melihat juga bentuk company ini bisnisnya itu run-nya kemana searah mana apakah lebih ke arah yang sistemnya dia meng-guide client-client gede atau dia benar-benar nge-build their own product gitu nah ketika kita mempelajari semua hal itu tentu kita akan ketika ditanyain tentang hal-hal yang bersifat non-technical kita akan menjawab sesuai dengan company-nya company itu bergerak di bidang apa kayak apa sih visi-misinya company itu gitu jadi akan bisa sesuai dengan jawaban-jawaban yang akan kita berikan seperti itu kira-kira tapi mostly sih biasanya mereka akan lebih menanyakan tentang psychological things bagaimana sih caranya kalian ketika menghadapi masalah atau struggling dengan salah satu misalnya unfinished coding yang harus diselesaikan saat itu juga jadi seperti kayak working pressure itu akan ditanyain instead of like some basic patients kalau menurutku kalau menurutku juga kalau misalnya dalam dalam setiap pertanyaan yang psikologi itu itu kadang relate sama ini proses mas yang saya tadi jawab jadi kalau misalnya based to the proses misalnya kalau misalnya kita mengerti kita juga harus mengerti kadang-kadang kita juga harus belajar prinsipal gimana sih hierarkinya di sebuah perusahaan itu seperti apa birokrasinya perusahaan seperti apa konsekuensinya kita melakukan A B atau konsekuensinya kalau misalnya kita melakukan kesalahan ini nah kita tuh pakai point of view yang berbeda juga mas ketika ada interviewer kamu gak bisa pakai point of view kamu sebagai kandidat tapi kamu sebagai pihak perusahaan kalau di perusahaan seperti lagi kayak gini apa yang harus aku lakukan ya jadi point of view kita tuh jangan dipakai sebagai target atau marketnya mereka atau sebagai kandidat dalam interviewer tapi tiba-tiba kamu harus meng-change oh jadi dia pengen melihat aku kayak seperti ini nah jadi hal yang harus saya lakukan contohnya bagaimana kalau misalnya perusahaan ini marketnya tidak bagus terus kita harus membuang karyawan apa segala macam nah kalau misalnya kamu sebagai karyawan ya gak bisa gitu pakai kita di undang-undang kalau misalnya dari dari segi perusahaan ya kita harus mengambil ambil juga kita harus kamu bisa bilang kita harus mengambil jawaban yang sangat cepat karena dengan tidak ada menjelaskan market otomatis kita tidak ada pendapatan ada uang di depan atau uang yang kita mau saving untuk untuk kita habernate sebentar sebentar sampai kondisinya mulai atau kita dengan cutting cost dan sebagainya itu bisa banget jadi please pakai point of view-nya sebuah perusahaan jangan pasang egoisme kamu di situ kalau menurut saya gitu ya mungkin gitu juga karena diterima di cleanse I don't know itu ada lagi pertanyaan share slide boleh di share slide-nya boleh dong nanti saya downloadin dan saya kasih ke orang-orang yang ada di sini saya kasih ke mas Anwar aja deh karena dia ada di dalam grup mungkin di link oke I see oh nggak bisa dong mas jawab belak-belakan harus ya pelan-pelan mas kadang sebuah company ini kalau misalnya karena ini adalah sebuah simbiosis mas kamu butuh dia dia butuh kamu gitu tapi karena kita kita itu adalah orang yang dipilih apa tidak terkadang yang itu harus membuat kita lebih menjilat sebenarnya dengan dalam hatinya tetap gentle ya yaudah sih ya lebih memihakkan mereka tapi tetap profesional lebih menguntungkan mereka seperti itu karena bagaimanapun mereka sebuah company gitu loh kalau misalnya kalau dalam lingkung lingkung hal seperti ini I think ini adalah satu yang lurah tapi kalau misalnya udah company cheating company-nya tidak sportif lagi mungkin kamu bisa belak-belakan di situ oke last question mas oke semoga last saya ada meeting juga sebelum maghrib juga disini hampir maghrib oh iya oh iya satu jam lebih cepat gimana menurut teman-teman di Glean khususnya mas nih sama recruiter yang lain dengan kandidat yang misalnya requirement di perusahaan itu ternyata misalnya mobile nih mobile kemudian di list di sana semua ini pelakon lah tapi ternyata ketika interview itu mereka requestnya must be react native misalnya terus si kitanya gitu yang yang ngelamar ini insist mau tetap menggunakan platform yang kita ini karena kita kepengen fokus dan spesialis di saat misalnya di Android atau misalnya di Swift iOS gitu itu kayak gimana sih menurut mas apakah itu bagus atau no good oke kalau sebenarnya mas kita juga gak bisa mas kalau menurut saya ya mas ya it depends on the client it depends on the client gitu karena kalau misalnya kliennya bilang ya mungkin disini ada juga udah pernah kerja kan ya kliennya bilang bilangnya minta iOS-nya pakai SWE ya SWE tapi kalau misalnya kita sebagai kandidat kalau kita sebagai kandidat dan kita kita sebagai kandidat dan kita melakukan itu loh kok pertamanya bilangnya contohnya ya pertamanya mintanya flutter kok disini mintanya mintanya malah kalau mintanya malah flutter malah regnative malah regnative kalau untuk junior mas it's okay kalau untuk senior don't waste your time pilih ngomong sama recruiter pilih yang lain aja ah gue withdraw dia aja dari company-nya aja dari awal dia bilang A dia bilang B dia minta B udah mas skip dulu kalau untuk yang senior karena pola pikirnya antara jika kamu sudah punya anak dan kamu jika kamu sudah mempunyai tanggungan contohnya ya yang paling besar itu adalah anak dan kamu yang masih junior pola pikir kita beda banget nih dalam mencari kerja yang satu lebih ke stability yang satu lebih ke pengalaman nah kalau misalnya salah satu faktornya kalau menurutku ya kalau misalnya company-nya dari awal aja tidak konsisten tidak komitmen apa yang ada di jadi I think it's not good company kecuali dia sampaikan ah mungkin ada project 3 bulan 6 bulan tapi nanti kamu balik lagi ke sini it's okay yang penting bagaimana komunikasinya aja thank you mas oke oke kalau gitu teman-teman salah satu project besarnya yang ada sama sama di sini adalah bagaimana ini kan kita kan ada feedback ya kalau take and give kalau ceritanya saya udah bantu teman-teman untuk ada acara seperti ini tidak menutup kemungkinan ke depannya bakal ada acara-acara seperti ini lagi thank you udah membawa tadi saya paling lihat tadi kita ada 20 orang totalnya 20 orang yang sudah di sini thank you banget gak apa-apa angkanya kecil karena dari angkanya kecil nanti kita makin lama makin besar jadi kegiatan yang paling pertama itu kan biasanya kurang rame deh paling pertama nanti kalau udah rutin baru rame nah kalau gitu saya minta bantuannya dari teman-teman dari Lombok bantu untuk men-share kesempatan scholarship dari untuk teman-teman yang ada di Sumbawa bagaimana dan belakangnya nanti saya mungkin saya ngobrol lagi sama Mas Lin dan Mas Anwar ya Mas Anwar ya oke kalau gitu langsung tutup aja kalau gitu teman-teman kita tutup acara sore ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berbuka untuk keluarga NTB kalau corona selesai kita ketemu di sana siap thank you semuanya bye thank you thank you thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati